Diduga melakukan obstruction of justice, penyidik Polsek Kota Gede Yogyakarta dilaporkan ke Polda DIY. Kuasa hukum terdakwa kasus kelitih melapor karena penyidik diduga melakukan perusakan barang bukti. Kuasa hukum FAS terdakwa kasus kelitih, Gedong Kuning Yogyakarta melaporkan penyidik Polsek Kota Gede Yogyakarta ke Propan Polda DIY. Dalam laporan ini, kedua orang tua terdakwa FAS juga ikut hadir. Menurut kuasa hukum terdakwa, pihaknya mengadukan penyidik Polsek Kota Gede karena diduga melakukan obstruction of justice. Dugaan obstruction of justice terungkap di persidangan dan penyidik yang dilaporkan adalah yang menangani kasus kelitih Gedong Kuning. Perkara yang diadukan yakni dugaan perusakan kualitas video barang bukti rekaman CCTV yang menjadi kunci mengungkap pelaku asli. Menyidik diduga merubah format enam rekaman CCTV hingga kualitas gambar menurun dan menyebabkan FAS menjadi korban salah tangkap. Para terdakwa sengaja dikorbankan menjadi pelaku meski sebenarnya tidak pernah melakukan aksi kelitih Gedong Kuning. Orang tua dari terdakwa FAS berharap anaknya bisa bebas karena sama sekali tidak terlibat dalam kasus kelitih Gedong Kuning. Jadi kami resmi melaporkan sesuai dengan petoy dan duplik yang kami sampaikan kemarin di dalam persidangan. Sehingga hari ini secara resmi kami laporkan penyidik Polsek Kota Gede. Ada berapa penyidik Polsek Kota Gede? Seluruh penyidik Polsek Kota Gede karena dalam pengungkap proses perkara 124 yang disidangkan di pengadilan negeri Yogyakarta itu penyidik pembantu itu hampir semuanya diikut sertakan dalam proses penyidikan. Sangat hancur rasanya mas, karena memang anak saya itu tidak terlibat dan memang tidak tahu kalau itu ada kejadian di Gedong Kuning gitu mas sebenarnya. Tahu-tahu langsung diambil sang polisi, langsung jangan tersangka. Kalau nggak mau ngakukan itu dihancam teman mas, itu dihancam, dibukulin, sempat ditodong pistol juga, pokoknya harus mengaku. Setelahnya kalau kamu nggak ngaku, kamu tak bolonginan gitu. Jadi anak-anak itu kan menurut polisi takut, di AP pun sesuai arahnya polisi semua. Diberitakan sebelumnya, kasus keretih Gedong Kuning Yogyakarta terjadi pada minggu dini hari tanggal 3 April 2022 silam. Dalam insiden ini, seorang pelajar yakni Dava Ajin Al-Basid meninggal dunia di kroyok sekelompok orang tak dikenal. Dari Yogyakarta, Herutri Joko Ainyus melaporkan.